Ketersediaan dan keamanan pangan merupakan hak dasar manusia. Saat ini masalah tersebut menjadi keprihatinan dunia karena ratusan juta manusia dilaporkan menderita penyakit akibat keracunan pangan. Salah satu kelompok masyarakat yang sering mengalami masalah akibat keracunan makanan adalah anak sekolah. Jajanan anak sekolah beresiko terhadap cemaran biologis atau kumiawi yang banyak mengganggu kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Makanan jajanan menggugang peranan yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan zat visi lain bagi anak-anak usia sekolah. Konsumsi makanan jajanan anak sekolah perlu diperhatikan karena aktivitas anak yang tinggi. Konsumsi makanan jajanan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi energi dan zat visi lain yang berguna untuk pertumbuhan anak. Anak sekolah belum mengerti cara membeli jajanan yang sehat sehingga berakibat buruk pada kesehatannya sendiri. Anak membeli jajanan menurut kesukaan mereka sendiri tanpa memikirkan bahan-bahan yang tertandung di dalamnya. Anak sekolah biasanya mempunyai lebih banyak aktivitas di luar rumah dan sering melupakan waktu makan sehingga mereka membeli jajanan di sekolah untuk mengganjal perut. Kebiasaan jajanan ini dipengaruhi oleh faktor jenis makanan, karakteristik personal, tentang jajanan, kecerdasan, persepsi, dan emosi. Dan faktor lingkungan Permasalahan kebiasaan jajanan yang tidak sehat pada siswa harus ditangani agar dapat terhindar dari berbagai macam resiko penyakit. Terdapatnya aneka makanan di sekitar sekolah yang menggunakan bahan kimia pada makanan, Baik dari bahan pewarna maupun bahan kimia lainnya, dari sampel 30 pedagang, terdapat lima bahan kimia yang tidak diperbolehkan ada dalam makanan sehingga keamanannya perlu untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan permasalahan tersebut, Spesional Ciawi menjaga sebuah inovasi bernama The Jazz, detektif jajanan sekolah. Manfaat inovasi The Jazz Melundingi dan menjaga anak-anak dari bahaya kerajinan yang bisa ditimbulkan dari jajanan tidak sehat. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap jajanan di lingkungan para siswa sekolah dasar. Manfaat tersebut memberi dampak pada munculnya kesadaran dan kehatian-hatian para siswa sekolah dalam mengkonsumsi jajanan menjadi lebih selektif. Terima kasih telah menonton!